Wala illa 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 allahu 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 Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Ingat ketahuilah Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa Kepada orang-orang yang bisa menerima ketentuan ketetapan dari Allah Ingat tidak mungkin Allah menzalimi hambanya Betul, 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 betul Ketika orang menerima ketentuan yang Allah tentukan padanya Maka akan mendapatkan tiga keutamaan Apa keutamaan tiga itu? Mau tahu? Yang dia akan dapatkan bukan hanya di dunia Tapi akan mendapatkan di akhirat Akan mendapatkan di akhirat Mau tahu? Mau Yang pertama Siapa yang ridha akan ketentuan Allah Ah Maka Allah ridha terhadapnya Ibu Mau gak atas semua yang kita lakukan Allah suka? Allah ridha makanya Ilham Topik Hidayah Itu dua tiga Ilham Topik Hidayah Itu dua tiga Ilham Topik Hidayah Itu dua tiga Ilham Topik Hidayah Yang di rumah Ilham Topik Hidayah ini Ilham dari Allah Topik kecocokan Hidayah itu pantulan Jadi ketika kita menerima ketentuan Allah Insya Allah Allah akan arahkan kita Untuk mendapatkan posisi yang terbaik Amin Kalau Allah mengendaki seseorang itu jadi baik Maka Allah kasih ilmunya Allah kasih bantuan untuknya Karena kenapa? Dia terima Ibu Gak usah jauh-jauh deh Kalau ibu Lihat anak Atas apa yang dikasih Dia gembira Ketawa Bahagia Kira-kira masih mau dikasih lagi gak? Masih Ini brosnya dibeli atau dikasih? Iya Contoh bros dikasih Makasih Nanti kalau ada bros aku lagi yang baru Aku kasih kamu lagi deh Karena kenapa? Dia mempaatkan Dia gunakan Dia terima Ada orang sudah dikasih nasi kotak Lalu nanya lagi Kamu dapat apa? Dia tanya temennya Daging atau ayam? Terus temennya berkata Saya dapat ayam Terus dia tanya lagi Karena dia Tidak ada syukur-syukurnya Kamu Eh pahanya atau dadanya Gak usah jauh-jauh deh Kalau terima acara-acara kue Dia lihat lagi Kamu kuenya apa? Kan sama aja kuenya Dia tanya lagi Bisa tukaran gak kuenya? Inilah orang Ibu Mau mendapatkan kelesatan iman? Terima katan Tuhan Allah Zalika takdirun Zizil alim Semua sudah ditetapkan Sudah begitulah Ada orang Datang kepada Rasulullah Namanya Sa'laba Dia tanya Datang kepada Rasulullah Saya orang miskin Bisakah saya jadi kaya? Kata Nabi Sudah cocok Jadi orang miskin Ada memang orang pantas Jadi orang miskin Coba orang miskin Dikasikan satu miliar Pingsan dia Tidak tahu bagaimana Cara mengaturnya Memang Sudah diaturkan Ternyata Sa'laba Dikasih kekayaan Apa yang terjadi? Jarang ke masjid Mau dapat pertolongan Allah Mau? Maka terima ketentuan Allah Maka orang yang menerima ketentuan Allah Mendapatkan tiga Apa? Ridha Allah Manisnya iman Dan yang ketiga Pertolongan dari Allah Maka lebih lengkapnya lagi Bukan hanya kita sampaikan Kita amalkan nanti Ada praktik tadi dari Saudara kita Mas Andika Yang luar biasa Makasih banyak Dan Alhamdulillah Kita akan mendapatkan Doa dari Habib Bagir Bagaimana cara Agar kita diberikan Kebudayaan dalam usaha Serta diberikan Keikhlasan dan kesabaran Dalam menjalankan hidup Dengan segala ketentuan Yang ditentukan oleh Allah Dengan ini kami silahkan Mau doa? Bismillahirrahmanirrahim Kita Mau Mengamalkan dua doa Insya Allah Yang pertama Sebagaimana tadi disampaikan Oleh guru kita Ustaz Maulana Supaya kita ridha Atas setiap ketentuan Allah Biasakan Kata Rasulullah SAW Di pagi hari Dan di sore hari Kita berucap Membaca doa Kita berucap Rodi Tubillahi Rabban Wabil Islami Dinan Wabi Muhammadin Nabiyyan Wa Rasulullah SAW Biasakan Setiap hari Tiga kali pagi hari Tiga kali sore hari Dalam hadith disebutkan Siapa yang mengucapkannya Tiga kali di pagi hari Dan di sore hari Sebagaimana mengucapkan Ridha kepada Allah Sebagai Tuhannya Kepada Islam Sebagai agamanya Kepada Nabi Muhammad Sebagai Nabi dan Rasulnya Maka Allah pun Akan Meridha Ridha atas ketentuan Allah Nah sekarang ada satu doa Yang diamalkan oleh orang-orang soleh Doa ini luar biasa Singkat padat Doanya pendek Enak kita baca Kita amalin Maknanya luas Apalagi kalau kita khusyuk Insya Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa doanya? Rabbi yasir Wala tu'asir Rabbi tamim lana bil khair Kita baca sama-sama ya Ikutin saya ya bu ya Rabbi yasir Rabbi yasir Wala tu'asir Wala tu'asir Rabbi tamim Rabbi tamim Lana bil khair Lana bil air Sekali lagi Rabbi yasir Rabbi yasir Wala tu'asir Wala tu'asir Rabbi tamim Rabbi tamim Lana Lana Bil khair Bil khair Hafal gak bu? Hafal apa belum nih? Belum hafal? Belum hafal? Yaudah sekali lagi biar hafal Katanya kalau ganjil-ganjil Sunnah ya Betul gak? Rabbi yasir Wala tu'asir Wala tu'asir Rabbi tamim Rabbi tamim Lana bil khair Lana bil khair Artinya adalah Ya Allah Tuhanku Mudahkanlah Jangan dipersulit Usaha saya Apa yang saya jalani Apa yang saya lakukan Rabbi tamim Lana bil khair Ya Allah Tuhanku Sempurnakan semua itu Dengan kebaik Kebaikan Biar yang kita usaha Yang kita lakukan Semua diberikan kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Baca Kapan bacanya? Kapan saja boleh Setiap kita mau usaha Apalagi setiap habis sholat Sisipkan dalam doa kita Biasanya ibu-ibu Katanya doanya panjang-panjang Kalau sholat ya Apa gantian? Bapak-bapak yang panjang Ya Sisipkan dalam doa kita Seperti itu Insya Allah Mudah-mudahan kita bisa Mengamalkannya Amin ya Roba Alamin Seorang manusia Kalau dilihat dari fisiknya Dia bukanlah manusia yang mulia Tapi ternyata Namanya disebutkan di dalam Al-Quran Sebagai orang yang penuh hikmah Siapa dia? Luqmanul Hakim Karena sesungguhnya Allah memang tidak pernah melihat Daripada fisik seseorang Melainkan Allah menilai daripada Usaha Serta akhlak Daripada seseorang Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga pertemuan kita hari ini Bermanfaat Mohon maafat segala kekurangan Wa bilahi taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Dimanakah Usaha Terbaikmu Jiwa sorang Pahlawan Di hatimu Dimanakah Usaha Terbaikmu Jiwa sorang Pahlawan Di hatimu Dimanakah Usaha Terbaikmu Jiwa